Intro Halo sahabat beta, kembali lagi bersama kami di beta Sekali ini kami ada di kampus UNIKA di Semarang ya Yang katanya memang ada salah satu hasil penelitian dari mahasiswanya itu Semacam frekuensi untuk mengurangi atau frekuensi ini bisa dijadikan terapi Untuk pencegahan atau pemulihan untuk COVID-19 ya Nah, kira-kira seperti apa alatnya dan kira-kira bentuknya itu terapinya semacam apa Kita nanti langsung aja masuk ke dalam karena kita sudah bagian dengan Mas Asmaranya Yang membuat ini ya mahasiswanya dan juga pemimpinnya Bapak Budi yang sudah menemukan kita di dalam Untuk itu kita langsung aja masuk Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 yang ini kurang itu energinya berapa Nah melalui cahaya itu nanti itu cara ngatur cahayanya gimana Pak ya di istilahnya begini kalau di dalam gelembang sinosoida itu ya itu kan kalau pas naik itu tegangannya kurang itu kita bangkitkan tegangan yang lebih tinggi supaya bisa bisa naik lagi jadi modelnya seperti itu jadi disini ada ada menu metacoreksi masih untuk mengkoreksi kalau misalnya ada yang ada yang kurang dari energinya ini ya nanti dia bisa ditambahkan jadi yang ditambahkan adalah energi biofoton namanya yang kita baca itu adalah energi biofoton juga jadi kita semacam menangkap cahaya dari tubuh kita terus nanti kalau kurang redup nah dia yang akan menambah melalui sini melalui jalur frekuensi ini terus masuk ke telinga ini jadi biofoton lagi jadi untuk meningkatkan itu itu otomatis apa ya otomatis karena di software sudah diset seperti itu ya artinya frekuensi-frekuensi tubuh kita ya nah ini contohnya gini ya misalnya sedangkan energi yang kurang di kepala yang tadinya masih warna merah nanti menjadi kuling masalahnya begitu jadi yang tadi levelnya merah-merah ini diubahnya menjadi kuning tapi ya tidak tidak bisa langsung gitu ya kadang-kadang ada yang bisa tapi kadang ada perlu terapi beberapa kali baru-baru bisa baru bisa menjadi kuning menjadi kuning lagi apalagi yang hitam begini itu ada butuh waktu beberapa waktu untuk bisa merubah jadi merah ini tadi ada beberapa yang merah mungkin nanti bisa menjadi warnanya kuning kalau kuning begini berarti dia menjadi lebih bagus kalau yang dirasakan sendiri yang kalau pakai headphone yang itu berarti panas terasa atau gimana Pak biasa aja nggak terasa saya jadi kita nggak kerasa tapi yang terasa nanti di organya energinya bisa lebih lebih baik lagi selamat menikmati kalau volumenya sepertinya kayak gitu ada apa namanya ada ukuran volume suaranya kalau sebenarnya kalau gue volumenya nggak terlalu banyak kalau sebenarnya kalau yang ini yang ini kalau aku pakai ini ini kan benih gini ini kalau jadinya aku lagi yang masih muda itu agak nggak nyaman jadi ya bahkan kalau bahkan kalau yang ini yang belum masih muda kecil itu itu bisa digunakan kayak harus ikan terus agak wow gitu makanya nanti ini nggak mentahan kini aja nanti saya apa namanya kasih lagu diatasnya itu buat ngurangin lah biar nggak kalau nggak nyaman gitu tapi aplikasinya lebih ke dari HP itu tadi nah kalau itu berarti apa namanya kan sebenarnya kalau didengerin normal itu katanya ada yang pusing gitu tapi efeknya sebenarnya kayak gimana ini kan sebetulnya yang udah digunakan kalau dari sana sih sebenarnya emang diharapkan bisa mengurangin karena kalau yang tadi menimu itu bisa untuk melemahkan pengurangannya terus itu nanti dibantu sama dua yang lain praktis yang dua itu nanti untuk satu mengurangi kapasitas yang satu menguatkan imun tubuh jadi diharapkan ketika imun kuat stres kita sudah reda ini namanya apa mas kalau aplikasinya sendiri ini cuma file sih oh file kalau apa lebih cepatnya itu kan itu kan itu kan 12 13 ini ini kalau dimasukin ke aplikasi ya mas bentuknya ini suaranya emang di sekitar 12-13 dari dua ini ini kan suaranya itu disini yang dibutuhkan itu yang dibutuhkan yang dibutuhkan menerima kasih tapi untuk aslinya kan kita kita belum melakukan kita belum melakukan posisi sobat secara maksudnya ini cuma aspek dari kemarin sebelum lebaran saya nyoba sendiri tapi buat yang stres sama yang mumpul karena kalau yang covid kan saya sudah gak bisa merasakan sendiri kalau untuk yang stres sama yang berpengaruh ya walaupun karena jual sebentar jadi gak terlangsung dipikirkan ada sedikit berarti ini proyek apa awalnya kalau alat ini sendiri ini sebenarnya salah satu bagian dari tugas saken saya apa namanya buat jangsa yang kuliah ini kan mumpul memang lagi lagi ada pandemi ini sekalian aja tugas saken terus siapa tahu bisa bantu lah berarti ini salah satu parsial dari alat yang diterangin pak budi tadi dicoba pak budi yang pakai cahaya itu ini parsialnya atau ini bentuk lainnya suaranya nah kalau yang untuk apa namanya uji coba stres tadi sama tambah imun ya yang udah dicoba itu dicoba ke siapa aja ke diri sendiri dirumah dirumah itu pakai headphone headset langsung speaker ya nah kalau yang untuk covid ini kira-kira ini penelitian dari mana awalnya mas atau alat dari mana atau alat dari mana ini sebenarnya kalau teori dasarnya itu udah lumayan lama udah sejak zaman apa nikola besla itu udah ada peruntian menggunakan frekoni suara untuk pengobatan lah tapi kalau untuk covidnya sendiri ini ini dimulai dari oke sahabat setelah tadi kita melihat langsung alat yang sudah dikembangkan ini oleh mas asmara tentunya dibeli oleh bapak budi ya dan sudah ngobrol langsung dengan bapak budi nya juga semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sahabat semua dan tentunya kita berharap semoga alat ini nantinya juga dapat bermanfaat untuk kita semua ya khususnya di tengah pandemian semacam ini nah untuk itu terus ikuti kami di beta tv dengan cara subscribe like komen share dan tunjikan loncengnya karena kami akan terus memberikan informasi-informasi menarik unik dan inspiratif sampai jumpa